Hari ini pengen unboxing barang yang bikin gue sedih Karena setelah gue beli barang ini, hidup gue jadi susah Gue harus bela-belain gak makan Yang gak makan juga sih, puasa paling, Senin kemis Terus gue juga mesti makan pake Royco Kadang masako, yang jelas nasinya harus gurih lah Walaupun gak ada lauknya gak apa-apa Karena gue habis beli barang ini Ini namanya iPhone X Sekarang kita unboxing aja ya Ini biasa, ini cover depannya Ini ada kayak buat buka sim card Buku-buku petunjuk, sticker Dan ini dia nih, iPhone-nya Jadi ini udah dilengkapi dengan Face ID Jadi kita tinggal begini Terus, harusnya udah kebuka Tapi gak kebuka Sedih banget kan Sama gue aja gak ngenalin, padahal gue yang beli loh Ini dia tampilannya Ini semua layar, ini juga layar Udah gak ada ininya lagi Body bawah sama atasnya Langsung ke speknya aja kali ya Speknya, ntar lo guys, gue browsing dulu Kamera belakangnya ini 12MP, kalau untuk kamera depannya ini 7MP Dan ini juga bisa 4K juga Bisa sampai 2160px, kalau lo ngerekam video, kalau lo mau bikin video itu udah bisa 4K sekarang Canggih banget kan? Sekarang untuk RAM-nya, gue harus cari lebih rinci lagi RAM-nya dia 3GB Untuk storage-nya ada yang 64GB sama ada yang 256GB Nah ini gue beli yang paling mahal nih, 256GB 20 juta harganya Baterainya itu, dia 2716mAh Termasuk gede lah ya Ini sih keren banget sih Tapi ya Balik lagi Gue harus ngirit Setahun ke depan Miris sih Tapi ya Nah gue suka sama produknya Apple Yaudah lah ya Gue beli aja Harganya 20 juta Gue belinya cash kok Enggak, gue kredit Enggak Oke guys, sekarang kita coba kameranya Kita coba kamera depan sama kamera belakang Pertama kita coba selfie dulu Kita lihat hasilnya guys Tuh Jernih banget sih ya Kamera depannya Oke, sekarang untuk kamera belakang Kita coba foto objek Nah ini aja guys Tong sampah nih Iya, tong sampah ini terlihat jernih banget Sesuai sama aslinya Warnanya juga sesuai Di gambar sama di sini Pokoknya ini kamera belakangnya oke banget Karena tong sampahnya putih Gue coba foto bulu kaki gue Kita agak zoom Ini jernih banget guys Ini kalau lo bisa lihat Tekstur bulu-bulu gue itu jelas banget Oke Tekstur bulu kaki gue kelihatan Terus pori-pori kulit gue juga kelihatan Belakangnya tuh ada blur-blurnya gitu Ini keren banget sih Kita foto objek lagi ya Oke Kita lihat kedalaman kameranya guys Oke banget lah Jernih banget tuh Ini walaupun low light Ini nih gue sekalian tes low lightnya sih Di dalam tong sampah tuh kayak gimana Jadi masih kelihatan sih Masih kelihatan Kalau untuk low lightnya oke banget Oke guys Sekarang gue mau ngasih lihat Fitur baru namanya Animoji Jadi kalau lo beli iPhone X Lo bakal dapetin fitur Animoji Yang bisa nge-record Ekspresi-ekspresi muka lo Lo bisa kirimnya itu pake iMessage Kita coba aja langsung ya Tuh Ini macem-macem karakternya Gue coba pake Babi deh Gue record ya Halo 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 Segitu aja review gue tentang iPhone X ini Ini recommend banget sih Jadi ini semua udah touchscreen Kalau lo mau nelfon, set, tinggal back lagi, sah. So far, penggunaannya sih asik banget. Ini catchy banget sih kalau lo buat nongkrong dimanapun. Kalau ada telepon, tinggal bisa. Kekehatan kameranya udah mahal banget kan. Apalagi itu. Buuh. Aduh. Ini gue takut banget jatoh, makanya nanti gue kasih casing deh. So far, lo harus beli sih iPhone X kalau punya duit. Ya kalau pas-pasan kayak gue ya. Paling, hari-hari gue cuma buat dengerin iTunes aja guys. Beli sepatu gak bisa udah. Yah, yaudahlah. Kalau gitu gue mau nelfon nyokap gue. Gue mau minta kirimin lagi buat makan. Makasih udah ngikutin unboxing gue kali ini. Dah, sekian dulu ya. Dadah.